Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Giriah Bahasa dan Sasra, Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra. Masih membincangkan biografi Amir Hamzah. Pengaruh dan karya-karya Beberapa upaya juga telah dilakukan untuk menghubungkan karya Amir dengan perspektif Kristen. Dalam menganalisis pada Mujua, kritikus Indonesia Bakrisiregar menunjukkan bahwa beberapa pengaruh dari Alkitab Kristen dapat ditemukan, menunjuk ke beberapa aspek dari puisi yang tampaknya mendukung pandangan tersebut, termasuk penggambaran Tuhan yang antropomorfik, tidak diperbolehkan dalam Islam Ortodoks, dan pandangan tentang Tuhan yang cemburu. Dia menulis bahwa konsep tentang Tuhan yang cemburu tidak ditemukan dalam Islam. Tetapi dalam Alkitab, mengutip keluaran 20 ayat 5 dan keluaran 34 ayat 14, dalam puisi lainnya, Yassin menarik kesejajaran dengan Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun dalam Kitab Keluaran. Yassin menulis bahwa puisi Amir juga dipengaruhi oleh cintanya pada satu atau lebih wanita. Dalam buah rindu disebut sebagai Teja dan Sendari Dewi, Yassin beropini bahwa wanita satu atau lebih tak pernah disebutkan namanya karena cinta Amir pada mereka adalah kunci. Hussin menulis bahwa setidaknya sembilan karya di buah rindu terinspirasi oleh kerinduannya untuk ajabun, menggambarkan rasa kecewa setelah pertunangan mereka dibatalkan. Mengenai dedikasi tiga bagian dalam buku tersebut, kebawah peduka Indonesia Raya, kebawah debu ibu ratu, kebawah kaki Sendari Dewi, Miharja menulis bahwa Sundari telah dikenali setiap teman sekelas Amir. Ia menganggap Sundari sebagai inspirasi Amir, layaknya Laura terhadap Petra Mathilde terhadap Jaksperk. Kritikus Jubair Usman juga menemukan pengaruh Sundari pada nyanyi sunyi berpendapat. Bahwa perpisahan Amir dari Sundari membawa Amir lebih dekat dengan Tuhan, sebuah pendapat yang diulang oleh dini. Burtang Rafael menghubungkan sebuah kuflet di akhir buku, membaca Sunting sanggul melayah rendah, Sekaki sajak seni sedih. Sebuah bunga mengambang disimpul rambut longgar, melahirkan puisi sedih saya, sebagai panggilan untuk sebuah cinta terlarang. Majalah Pujangga Baru Majalah Pujangga Baru Secara keseluruhan, Amir telah menulis 50 puisi, 18 potongan puisi prosa, 12 artikel, 4 cerita pendek, 3 koleksi puisi, dan 1 buku karya asli. Ia juga menerjemahkan 44 puisi, 1 bagian dari puisi prosa, dan 1 buku. Jones menulis bahwa terjemahan ini umumnya mencerminkan tema penting dalam karya-karya aslinya. Sebagian besar tulisan Amir diterbitkan dalam Pujangga Baru, meskipun beberapa karya sebelumnya diterbitkan dalam Timbu dan Panji Pustaka. Tidak ada karya kreatifnya yang bertanggal, dan tidak ada konsensus mengenai kapan setiap individual puisi ditulis. Majalah Panji Pustaka Meskipun demikian, terdapat konsensus umum bahwa karya-karya yang termasuk dalam Nyanyi Sunyi ditulis setelah karya yang termasuk dalam Buah Rindu, meskipun Buah Rindu diterbitkan terakhir. Jones menulis bahwa puisi dalam koleksi tersebut muncul seperti diatur dalam urutan kronologis. Ia menunjuk ke berbagai tingkat kematangan yang ditunjukkan Amir kalau tulisannya berkembang. Yassin menulis bahwa Amir mempertahankan identitas Melayu di seluruh karya-karyanya, meskipun menghadiri sekolah yang dikelola oleh orang Eropa. Foto H.B. Yassin Berbeda dengan karya-karya rekan sejamannya, Alishah Banna atau Sanusi Pane, puisi-puisi Amir tidak memasukkan simbol-simbol modernitas Eropa seperti listrik, kereta api, telepon, dan mesin yang memungkinkan alam dunia Melayu masih utuh dalam puisinya. Pada akhirnya, ketika membaca puisi Amir, dalam imajinasi kita tidak melihat seorang pria bercelana, jaket, dan dasi, namun pemuda dalam pakaian tradisional Melayu. Miharja mencatat bahwa Amir menulis karya-karyanya pada saat teman-teman sekelas mereka dan banyak penyair lain mencurahkan hati atau pikiran mereka dalam bahasa Belanda atau jika mampu membebaskan diri dari belenggu bahasa Belanda dalam bahasa lokal Nusantara. Ahdiat Kartamiharja Menaruh dari mana dan karya-karya apa lagi yang ditulis Amir Hamzah? Ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!